Intro Ini kantor Bia Cukai Intro Oke ini Sebetulnya sudah masuk Di bangunan lama Oke jadi kita sudah sampai Di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia Tapi sebelum masuk sana Saya akan coba lihat Ini bangunan lama Dulunya sempat juga digunakan Untuk ketika masuk Warga Ke arah perbatasan sana Kita bisa mengurus Bebagai macam surat-surat Ataupun yang lainnya Di dekat sini Ini ada kantor imigrasinya Di sebelah sini Kemudian Ada pengawasan perikanan Kemudian ada karantina ikan Juga ada di sini Ini BKSDA Kalbar Karantina pertanian Ada di sini juga Ini kantor kesehatan pelabuhan Juga ada di sini Jadi ada beberapa Kantor-kantor gitu Duk Cabil Dishub Itu sebelah sana ada Pos Satgas Batalion Infantri Wow Oke jadi Dari sini nanti kita akan coba Lihat perkembangan Atau progres Pembangunan Perbatasan Ya Pembangunan perbatasan PLPN Jagwe Babang Yang ada di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat Jadi Letanya kurang lebih sekitar Ya paling 2 menit Sudah dekat 2 menit sudah sampai ke Perbatasannya Atau di bangunan yang baru Kita mau coba lihat Tuku ini Sebelum sampai ke Perbatasannya Ini ada tuku Kita mau coba Perhatikan Oke jadi Sebelum kita sampai Ke perbatasan sana Kita Terlebih dahulu Akan disambut oleh Tuku Pancasila Semacam ini Kurang lebihnya Kita lewat atas Jadi Semacam ini Wajah baru Perbatasan Indonesia Malaysia Yang ada di Jagwe Babang Jadi Nampaknya untuk Pembangunannya Sudah selesai Sudah bagus Sebelum ini dibangun Saya kan sudah masuk Ke perbatasan sana ya Itu kan ada Warga Indonesia juga Yang di pinggir-pinggir Sudah 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 Enggak Pak, belum, belum bisa. Untuk bulan sebelas, informasinya gimana ya? Apa ya? Iya. Bulan sebelas itu kemungkinan ini selesai. Cuma untuk kemungkinannya kita belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi kalau yang di sebelah kita ini sudah dibangun, mungkin nanti ke depannya bisa dipakai untuk nge-shop paspor juga di sini? Di depan, insya Allah bisa. Sudah bisa di sini? Kalau di Malaysia-nya sudah belum, Bang ya? Sepertinya Malaysia belum ya. Terus gimana? Kalau kita mau menge-shop kan otomatis cop Indonesia, cop Malaysia gitu. Informasinya sih, untuk wilayah Malaysia dia nggak seperti kita bangunannya. Oh, maksudnya bisa, tapi mungkin ala kadarnya gitu tempat sana gitu ya. Kalau di tempat kita kan termasuknya mewah ya. Modelnya hampir sama dengan yang ada di, mana namanya? Antikong. Antikong ataupun di Aruk gitu ya. Ada berapa bangunan, Bang? Di sini, Bang? Itu satu di situ? Kalau untuk bangunan sih, ini kan mes nih. Oh, itu mesnya. Iya. Terus yang di sebelah sini? Ini pasar, Pak. Oh, ada pasar juga di sini? Iya. Terus ini, depan ini? Ini masjid, Pak. Oh, masjid. Iya. Wah, coba kita lihat dari sini. Ini ada masjid juga di sini, dibangun masjid. Wah, keren masjidnya ya. Ini sebetulnya jadi batas nantinya di sini ya, Bang ya. Untuk pintu masuknya gitu ya. Bangunannya berada di sini. Tapi ini karena proses pengerjaannya belum selesai total, kita belum bisa masuk. Masih steril apa istilahnya, Bang ya? Sterilkan dahulu. Karena mungkin finishingnya itu di sekitaran bulan sebelas. Jadi selesai totalnya itu sekitar bulan sebelas nanti. Nah, mungkin kemungkinan kalau nanti udah bulan sebelas itu, kita kalau misalnya mau masuk juga udah diperbolehkan. Mungkin ya? Iya. Semacam itu. Jadi ini di sini ada semacam bangunan mes itu di depan sana. Kemudian ini ada bangunan masjid. Masjidnya keren kalau nggak salah. Terus di sebelah sana ada pasar juga. Oke lah, makasih ya. Semacam itu aja. Makasih banyak. Oke, jadi progres perkembangan pembangunan pos lintas batas yang ada di Jagwe Babang, Kalimantan Barat, ataupun Jagwe Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kurang lebihnya semacam ini. Jadi menurut dari Satpam yang ada di situ, untuk sementara ini masih belum bisa masuk, karena di bulan sebelas nanti akan diadakan semacam finishing atau penyelesaian total bangunan ini. Jadi bisa dikatakan ini sekarang bulan 10 dan sisa satu bulan lagi sudah bisa resmi atau sudah bisa selesai. Kita bisa lihat dari sini, progres pembangunannya kurang lebihnya semacam ini. Oke, jadi sekitar satu bulan lagi ini bisa selesai total dan nanti mungkin setelah diresmikan kita bisa masuk ke dalam sana dengan leluasa. Tempat ini nantinya bisa dipakai juga untuk pintu masuk, keluar masuk ke arah Malaysia sana dengan menggunakan pasor. Kita ini berada di kampung Jagwe Babang, ataupun istilahnya kampung paling luar yang ada di Indonesia, tempatnya di daerah Kalimantan. Dan di sebelah sana nanti kita akan menemukan perkampungan serikin yang sudah masuk di wilayah Malaysia sana. Nah, jadi perkembangannya semacam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya lihatkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.